Hinaklana. Bab 39. Gak Putkun Buron bersama keluarga. Gak Hujin tidak dapat menyangkal pendapat seng suami itu, saking cemasnya tanpa terasa air matanya meleleh. Segera Gak Putkun berkata pula, tingkah laku kawanan siluman itu sukar diraba dan tak menentu, daripada nanti terlambat, marilah sekarang juga kita lantas berangkat. Habis berkata ia terus masukkan cihi pit-kit ke dalam baju dan melangkah keluar. Ternyata Gak Leng Sian sudah menunggu di luar pintu, segera ia menyapa, ayah, keadaan Toa Suko tampaknya, tampaknya sukar ditolong lagi, bagaimana keadaannya Putkun menegas. Dia, dia mengigau tak keruan, pikirannya makin tidak jernih, kata si Nona. Apalah yang dia igaukan tanya Putkun. Muka si Nona menjadi merah, sahutnya kemudian, entah, aku pun tidak paham apa arti igau. Kauannya itu, kiranya Leng Houtiong yang tersiksa oleh bergolaknya enam arus hawa panas yang disalurkan tokok laksian itu, pikirannya terkadang jernih dan lain saat samar-samar dan tidak sadarkan diri. Suatu ketika demi dilihatnya Leng Sian berdiri di depannya, tanpa terasa ia berkata, Oh, siow sumo ai, alangkah aku mi, merindukan di kau. Apakah engkau telah mencintai Lim Sute, maka, maka tidak mau menggubris padaku lagi sama sekali. Leng Sian tidak mengira Sang Toa Suko dapat mengutarakan perasaannya itu di hadapan Lim Peng Chi yang saat itu juga berada di situ, keruan wajahnya berubah merah jengah dan merasa kikuk. Bahkan terdengar Leng Houtiong berkata pula, Siow sumo ai, sejak kecil kita dibesarkan bersama, berlatih ilmu silat bersama, sungguh aku tidak, tidak tahu di mana aku bersalah padamu. Jika kau marah padaku, silakan memaki atau memukul aku, sekalipun kau tusuk badanku dengan pedangmu juga aku takkan mengeluh. Hanya saja janganlah begitu dingin padaku, bahkan tidak menggubris padaku apa yang diucapkannya itu memang sudah lama terkandung dalam sanuberinya, selama beberapa bulan itu entah sudah berapa kali dipikirkan olehnya. Bila sadar tentu dia takkan berani mengutarakan perasaannya sekalipun berada sendirian bersama Leng Sian. Tapi sekarang pikirannya dirasakan melayang-layang entah berada di mana, segala pantangan antara muda-mudi sudah tak teringat lagi olehnya, maka tanpa aling-aling segala apa yang terkandung di lubuk hatinya telah dikeluarkan seluruhnya. Keruan Pengci juga merasa kikuk, dengan suara perlahan ia berkata kepada Leng Sian, biar aku keluar sebentar, jangan, boleh kau yang menjaga toa suko saja, seru Leng Sian sambil mendahului lari keluar kamar. Ketika sampai di luar kamar ayah bundanya, kebetulan ia dapat mendengar pembicaraan ayah ibunya tentang penyembuhan luka lengho utiong dengan bantuan Cihisien Kang tadi. Begitulah Gak Putkun lantas berkata kepada Leng Sian, boleh sampaikan perintahku agar semua orang berkumpul di ruang Cokong Tong, Leng Sian mengiakan. Dan bagaimana dengan toa suko, siapa yang harus menjaganya tanyanya? Boleh suruh Tai Yeu saja yang menjaganya, sahuk Putkun. Segera Leng Sian pergi menyampaikan perintah ayahnya itu. Maka hanya sebentar saja semua murid hoa sampai sudah berkumpul di ruang pendopo, mereka berdiri berjajar menurut turutannya masing-masing. Gak Putkun sendiri duduk di kursi tengah, istrinya duduk di sebelah samping. Dalam hubungan suami istri mereka memang sederajat, tapi sekarang berada di ruang upacara resmi Gak Putkun adalah pejabat ketua, dengan sendirinya seng istri terhitung bawahan dan harus duduk di samping. Sekilas pandang Gak Putkun melihat seluruh muridnya hadir semua kecuali Liyok Tai Yeu dan Leng Ho Utiong. Segera ia berkata, di antaranya tokoh-tokoh angkatan tua golongan kita ada sementara orang yang tersesat ke jalan yang tidak benar, yang mereka utamakan adalah latihan ilmu pedang melulu dan meremahkan berlatih hikang. Mereka tidak mau tahu bahwa setiap ilmu silat paling tinggi di dunia ini pasti mempunyai alas dasar hikang yang kuat, jika hikang kurang sempurna, betapapun bagusnya ilmu pedang yang dilatihnya juga sukar mencapai puncak yang paling sempurna. Sungguh sayang para lociampu itu tetap tidak mau sadar dan meneruskan kera mereka serta mendirikan sekte pedang sendiri, pertentangan antara sekte pedang dan sekte hawa kita sudah berlangsung selama puluhan tahun, sudah tentu hal ini sangat mengganggu perkembangan Hoa Sanpei kita, habis berkata ia lantas menghela nafas panjang. Diam-diam Gak Hujin mendengkol. Sebentar lagi kelima siluman itu mungkin akan tiba, tapi Seng Suami masih mengobrol tentang kejadian masa lampau dengan senaknya. Ia melirik Seng Suami, tapi tidak berani menimbrung. Dalam pada itu Gak Pun Kun lagi menyambung, meski pertengkaran antara kedua golongan sangat keras, tapi yang benar tetap benar. 30 tahun yang lalu sekte pedang telah mengalami kekalahan habis-habisan sehingga terpaksa mengundurkan diri dari Hoa Sanpei kita, sejak itu aku diangkat sebagai pejabat ketua sampai kini tanpa mengalami sesuatu alangan apapun. Tak terduga beberapa hari yang lalu tiba-tiba datang murid buangan golongan kita dari sekte pedang yang bernama Hang Put Peng, Seng Put Ye U dan lain-lain, entah dengan kera bagaimana mereka berhasil menipu Chow Beng Cu dari perserikatan Gok Gak Piam Peh kita, dengan membawa panji kebesaran Chow Beng Cu mereka sengaja datang hendak merebut kedudukan ketua Hoa Sanpei dari tanganku. Setelah menjabat sekian lama dan banyak mengalami persoalan rumit sesungguhnya aku pun sudah lama ingin mengundurkan diri dan menyerahkan tempat ketua ini kepada orang yang lebih bijaksana, sekarang ada orang mau menggantikan aku sebenarnya itulah sangat ku harapkan, tiba-tiba Kokin Beng membuka suara, suhu, murid buangan dari sekte pedang seperti Hang Put Peng itu sudah lama tersesat ke jalan yang jahat, mereka tiada bedanya seperti anggota Mokau. Andaikan mereka minta masuk kembali ke perguruan kita saja harus ditolak, mana boleh membiarkan mereka secara sembrono mengol perjabatan ketua kita ini. Jika hal ini sampai terjadi, bukankah Hoa Sanpei kita akan hancur dalam sekejap saja ya, sekali-kali kita tidak boleh tinggal diam, tipu muslihat kawanan Jahanam itu harus digagalkan, dukung Loteknau, Si Chai Chu dan lain-lain. Melihat anak muridnya sama penasaran dan tegas menolak maksud jahat musuh, dengan tersenyumput kun menyambung kula, tentang jabatan ketua ini sebenarnya adalah soal kecil bagiku. Tapi kalau golongan pedang itu dibiarkan memimpin perguruan kita, tentu ilmu silat Hoa Sanpei yang terkenal selama ratusan tahun ini akan hancur dalam waktu singkat, lalu care bagaimana kita harus bertanggung jawab kepada para leluhur perguruan bila kita sudah mati. Sedangkan nama baik Hoa Sanpei selanjutnya tentu juga takkan dihormati lagi oleh sesama kawan Kangong, ya, ucapan suhu memang benar, kata Teknau dan lain-lain. Kalau melulu Hang Puteng dan beberapa kawannya dari Sekte Pedang saja sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, cuma mereka sudah mendapatkan panji kebesaran Go Ga Tiam Pei, mereka bersekongkol pula dengan jago-jago Ko Sanpei, Heng Sanpei, Tai Sanpei dan Hing Sanpei, hal inilah yang tidak boleh kita remahkan, sebab itulah, sampai di sini sorot metu ga putkun menyorot sekeliling anak muridnya, lalu menyambung, besok juga kita lantas berangkat ke kosan untuk menemui Co Beng Cu, kita akan menuntut kebenaran dan minta keadilan padanya, mendengar demikian, Low Tekno dan lain-lain sama terkesiap. Mereka tahu Ko Sanpei adalah kepala dari Go Ga Tiam Pei, serikat aliran ilmu pedang dari lima pegunungan. Ketua Ko Sanpei bernama Co Leng Tan bahkan adalah tokoh nomor satu di dunia persilatan pada zaman ini, selain ilmu silatnya sangat hebat, orangnya juga kaya akan tipu akal, setiap orang Kang Ho bila mendengar nama Co Beng Cu tentu merasa jori dan segan. Sekarang Sang Guru menyatakan hendak datang sendiri ke kosan untuk minta keadilan, hal ini benar-benar di luar dugaan siapapun juga. Sebab mereka pun maklum di lamana keadilan yang diminta itu kurang adil tentu akibatnya adalah bergebrak dengan kekerasan. Maka anak murid Ho Sanpei itu sama berpikir, meskipun ilmu silat suhu sangat tinggi, tapi juga belum tentu dapat mengalahkan Co Beng Cu, apalagi ketua Ko Sanpei itu masih mempunyai belasan orang sute yang liai, orang bulim menjuluki mereka sebagai kosan captaipo, 13 gembong dari kosan. Meski satu di antaranya sudah tewas, yaitu Koyang Jiuhui Pin, sisanya juga masih berjumlah 12 orang dan semuanya adalah jago kelas wahid yang disegani, betapapun anak murid Ho Sanpei pasti bukan tandingan mereka. Kalau sekarang pihak sendiri mencari perkara kekosan, bukankah terlalu sembrono seperti ular mencari gebuk meski anak murid Ho Sanpei itu sama berpikir demikian, tapi tiada seorang pun berani membuka suara. Sebaliknya Gak Hu Jin biarpun berperangai berangasan, namun otaknya sebenarnya tidak bodoh, demi mendengar ucapan seng suami itu diam-diam ia lantas bersorak memuji. Pikirnya, akal suko sungguh sangat bagus. Kalau kita diketahui kabur dari Ho Sanpei yang merupakan bangkalan asli perguruan sendiri lantaran takut kepada kawanan siluman dari lembah to itu, kelak tentu akan dicertawai oleh sesama orang Kanghou dan Pamur Ho Sanpei pasti akan luntur habis-habisan. Tapi sekarang kalau secara resmi kita datang ke kosan hendak menuntut keadilan, hal ini bila diketahui orang luar bahkan kita akan dipuji. Pulacobengcu bukanlah manusia yang tidak kenal keadilan, kedatangan kita ke sana tidak perlu bertarung secara mati-matian, paling tidak toh masih ada waktu untuk bicara dan bertindak menurut gelagat, maka tanpa pikir lagi ia lantas menyokong maksud seng suami tadi, katanya, ya, Hangpupeng dan begundalnya telah mengacau ke sini dengan membawa panji kebesaran Chobengcu, bukan mustahil panji itu adalah hasil curian. Seumpama panji itu adalah tulen dan pemberian Chobengcu, bila soalnya mengenai urusan dalam Ho Sanpei kita sendiri, meski kosanpei mereka berjumlah lebih banyak, ilmu silap Chobengcu tiada bandingannya pula, namun Ho Sanpei kita juga bukan kaum kerocoh, biar mati pun pantang menyerah. Murid Ho Sanpei yang bernyali kecil dan pengecut boleh tetap tinggal di sini, tak usah ikut. Mendengar kata-kata ibu gurunya ini, sudah tentu tiada seorang pun anak murid Ho Sanpei mau mengaku sebagai pengecut, serentak mereka menjawab, bila guru dan ibu guru ada perintah, sekalipun masuk lautan api juga tecutakan mundur, bagus jika begitu, seru gak hujin. Nah, supaya urusan tidak terlambat sekarang juga kalian lekas berbenah, dalam waktu setengah jam kita lantas berangkat, lalu ia pergi menjenguk Leng Ho Utiong pula. Murid itu kelihatan kempas-kempis, jiwanya hanya tunggu ajal saja dalam sesaat-dua saat, hatinya nyagak menjadi pedih. Tapi pada saat menghadapi bencana yang akan menimpa Ho Sanpei mereka, setiap waktu toko Ngo Kei, lima siluman lembah toh, bisa datang, keselamatan Leng Ho Utiong seorang tidak boleh mengakibatkan musnahnya orang banyak, terpaksa ia suruh liok Tai Yeu memindahkan Leng Ho Utiong ke kamar samping di bagian belakang dan memberi pesan agar menjaganya dengan baik. Katanya kemudian, Tai Yeu, demi masa depan Ho Sanpei kita, terpaksa kami berangkat ke kosan untuk minta keadilan kepada Chow Beng Cu, perjalanan ini sangat berbahaya, semoga di bawah pimpinan gurumu nanti dapatlah kita memperoleh kemenangan dan pulang dengan selamat. Keadaan Tiong Ji sangat payah, hendaknya kau dapat menjaganya dengan baik. Bila kedatangan musuh, boleh kalian berusaha menyembunyikan diri, terimalah penghinaan untuk sementara dan tidak perlu membuang nyawa percuma, dengan mengembeng air mata liok Tai Yeu mengiakan pesan itu. Dengan hormat ia mengantar keberangkatan rombongan sang guru, ibu guru dan para suheng dan sutainya, kemudian ia kembali ke pondok tempat berbaring Lengho Utiong yang tak berkutik itu. Puncak Ho San seluas itu sekarang hanya tertinggal dirinya sebatang kele bersama Sengto Asuko dalam keadaan tak sadar. Tampaknya cuaca sudah mulai suam mendekat petang, mau tak mau timbul juga rasa jerinya. Ia coba pergi ke dapur untuk memasak bubur, sesudah itu ia membawa semangkuk bubur ke kamar, ia memayang bangun Lengho Utiong dan menyuapinya dua ceguk. Cegukan ketiga ternyata disembur keluar oleh Lengho Utiong, bubur yang berwarna putih itu tampak bersembur merah, kiranya darah ikut tersembur keluar. Liok Tai Yeu sangat khawatir, ia rebahkan kembali Sengto Asuko dan menaruh mangkuk bubur itu di atas meja. Ia termangu-mangu memandang keluar jendela yang gelap bulita. Tiba-tiba terdengar suara burung hantu yang mengerikan berkumandang dari kejauhan. Diam-diam Tai Yeu Membatin, menurut cerita orang, katanya bunyi burung hantu pada waktu malam adalah sedang menghitung bulu alis orang sakit, bila jumlah bulu alis terhitung jelas olehnya tentu orang sakit itu akan mati, maka cepat ia gunakan jarinya yang dibasahi dengan air ludah untuk memoles alis lengho utiong agar burung hantu sukar menghitung bulu alisnya. Namun bunyi burung hantu itu masih terus terdengar, di tengah malam yang sunyi itu liok Tai Yeu tambah ngeri, tanpa terasa ia pun memoles alis sendiri dengan air ludah. Pada saat itulah dari jauh tiba-tiba terdengar suara tindakan orang yang enteng. Cepat Tai Yeu meniup padam api pelita dan melolos pedang serta berjaga di samping lengho utiong. Suara tindakan orang itu makin sama makin mendekat, ternyata arah yang dituju adalah pondok kecil ini. Keruan hati liok Tai Yeu berdebar-debar tegang. Katanya di dalam hati, celaka. Musuh ternyata mengetahui Tol Asuko sedang dirawat di sini. Wah, kira bagaimana aku harus melindungi keselamatan Tol Asuko pada saat lain tiba-tiba terdengar suara seorang wanita sedang memanggil dengan suara tertahan, Lak kauji, apakah kau berada di dalam rumah di luar dugaan, kiranya adalah suara dak lengsian. Keruan Tai Yeu sangat girang, cepat ia menjawab, apakah siau sumuai di situ? Ya, aku, aku berada di sini, lekas Tai Yeu mengetik api untuk menyalakan pelita, saking keburunya sampai minyak pelita itu tersampuk dan tertumpah. Sementara itu lengsian telah mendorong pintu dan melangkah masuk, tanyanya cepat, bagaimana dengan Tol Asuko banyak tumpah darah pula, sahut Tai Yeu. Lengsian mendekati tempat tidur dan coba merabadahi lengho utiong, ternyata panasnya luar biasa, tangan seperti terbakar rasanya. Lak kauji, kenapa tidak mengusap darah di pinggir mulut Tol Asuko ini katanya kemudian. Tai Yeu mengiakan dan lekas-lekas mengeluarkan sapu tangan. Tapi lengsian lantas mengambil sapu tangannya, perlahannya membersihkan darah yang berlepotan di tepi mulut lengho utiong. Terri, terima kasih siau sumuai, mendadak lengho utiong membuka suara. Sama sekali lengsian tidak mengira Tol Asuko yang kelihatan tak sadar itu mendadak bisa bicara padanya, dengan kejut dan girang cepat ia menjawab, Tol Asuko, bagaimana, bagaimana keadaanmu rasanya isi perutku seperti disayat-sayat oleh, oleh enam bilah pisau yang tajam, tutur lengho utiong dengan lemah. Tiba-tiba lengsian mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari bajunya, katanya dengan suara tertahan, Tol Asuko, ini adalah cihipitkip kata ayah, cihipitkip lengho utiong menegas. Ya, sahut lengsian, kata ayah, di dalam badanmu telah tertanam hawa murni yang aneh dari kawanan siluman itu, untuk memunahkannya harus menggunakan inti lekang dari perguruan kita sendiri. Lak kau ji, coba membacakan isi kitab pusaka ini kepada Tol Asuko, bacalah sehuruf demi sehuruf supaya jelas. Tapi awas, kau sendiri tidak boleh ikut meyakinkannya, kalau tidak, bila diketahui ayah, Hektometer, tentu kau sendiri tahu akan akibatnya, Liok Taiyeu sangat girang, sahutnya, ah, orang macam apakah aku ini? Masakah aku berani meyakinkan lekang tertinggi dari perguruan kita? Sudahlah Siow Sumoai jangan khawatir. Demi menolong jiwa Tol Asuko, tanpa segan suhu sudi menurunkan kitab pusaka ini kepadanya, sekali ini Tol Asuko pasti dapat diselamatkan, hal ini jangan sekali-kali kau beritahukan orang lain, pesan lengsian. Kitab ini bukan pemberian ayah, tapi aku mencurinya dari bawah bantal ayah, hah, jadi kau, mencuri seru Taiyeu terkejut. Yah, jika diketahui suhu lantas, lantas bagaimana bagaimana apa? Masakah aku akan dibunuh olehnya ujar lengsian? Paling-paling aku akan didamperat dan boleh juga dihajar babak belur. Tapi kalau dapat menyelamatkan Tol Asuko, bila ayah ibu menjadi senang, bisa jadi semuanya takkan diusut dan tak menjadi soal lagi bagi mereka, ya, ya, memang paling penting selamatkan Tol Asuko lebih dulu, urusan belakang, sahut liok Taiyeu. Mendadak lengho utiong membuka suara, Siow Sumoai, bawa, bawa kepada suhu, sebab apa tanya lengsian heran. Dengan susah payah aku membawa kitab pusaka ini dengan menempuh jalan pegunungan peluhan lijauhnya di tengah malam buta dan memburu kembali ke sini, tapi engkau berbalik tidak mau terima. Ini toh bukan mencuri belajar, tapi menyelamatkan jiwamu. Ya, Tol Asuko, kau pun tidak perlu meyakinkan selengkapnya, latih saja secukupnya asal dapat memunahkan hawa jahat dalam tubuhmu, kemudian kitab pusaka ini dapat dikembalikan lagi kepada suhu, tak kala mana boleh jadi suhu akan mewariskan sekalian kitab pusaka ini kepadamu. Memangnya engkau adalah murid pewaris perguruan kita, kepada siapa cihi pikip ini akan diwariskan kalau bukan kepadamu. Hal ini hanya soal waktu saja, apa alangannya jika engkau melatihnya sekarang tidak, biar, biar mati pun aku tidak mau melanggar perintah suhu. Sudah pernah suhu mengatakan bahwa, bahwa aku tidak dapat belajar cihi sin kang ini. Maka dari itu, siow sumo ai, hanya sampai di sini mendadak napas lenghou tiong menjadi sesak lagi dan jatuh tingsan pula. Leng Sian coba memeriksa Seng Toa Suko, terasa panas, katanya kepada Liok Tai Yeu, sedemikian dia mati tanpa menolongnya. Aku harus cepat kembali pula ke sana sebelum Fajar tiba agar tidak dicari oleh ayah ibu. Hendaknya kau bujuk Toa Suko, betapapun ku harap dia suka menuruti permintaanku dan berlatihlah isi cihi pikip ini. Jangan sia-siakan, sampai di sini mukanya menjadi merah, lalu melanjutkan, jangan sia-siakan jerih payahku lari-lari semalaman ini. Baik, tentu akan kubujuk dia, sahut Tai Yeu, siow sumo ai, sekarang rombongan suhu bermalam di mana di hotel kecil di Pek Matik, nama kota, sahut Leng Sian. Itu sudah menjauh tahun 1950-an li, kata Tai Yeu. Di tengah malam buta kau lari pulang pergi sejauh ratusan li, hal ini pasti takkan dilupakan oleh Toa Suko selamanya, Matu Si Nona menjadi merah terharu, katanya, yang ku harap adalah selekasnya Toa Suko bisa cepat kembali. Tentang dia tetap ingat atau tidak pada kejadian ini tidak dipikirkan, habis berkata ia menaruh cihipit-cip di ujung ranjang Leng Houtiong, di pandangnya pemuda itu sejenak lalu ia berlari keluar. Kira-kira hampir satu jam kemudian barulah Leng Houtiong mendusin. Waktu ia buka matu segera ia berseru, Siaw, Siaw Sumoai, Siaw Sumoai sudah pergi, sahut liok tai yeu. Sudah pergi teriak lengho utiong. Mendadak ia bangkit duduk, baju dada liok tai yeu terus dijamret olehnya. Keruan tai yeu terperanjat, katanya, ya, Siaw Sumoai sudah turun gunung, katanya, katanya kalau sebelum fajar menyingsing tidak berada di rumah penginapan sana, tentu akan membuat khawatir suhu dan sumiu. Toa Suko, hendaknya berbaring dan mengasuh saja, namun jawaban liok tai yeu itu seperti tidak didengar oleh lengho utiong, ia bergumam sendiri, dia, dia sudah pergi? Dia, dia bersama lim sute Siaw Sumoai berada bersama guru dan ibu guru, tai yeu menambahkan. Akan tetapi kedua mata lengho utiong terbelalak dan menatap kaku ke depan, kulit mukanya tampak berkerut-kerut. Tai yeu menjadi takut, ia tidak berani meronta meski dadanya masih dicengkeram oleh lengho utiong, terpaksa ia berkata dengan suara perlahan, Toa Suko, sesungguhnya Siaw Sumoai sangat memerhatikan keselamatanmu, tengah malam buta dia lari pulang ke sini dari pek matik, seorang nona cilik sebagai dia telah lari pulang pergi ratusan li, betapa perasaannya terhadapmu dapatlah dibayangkan. Sebelum pergi dia juga memberi pesan wanti-wanti agar bagaimanapun juga engkau harus mempelajari kitab Cihipitkip ini dan jangan, jangan menyianyikan maksud baiknya padamu, dia berkata demikian lengho utiong menegas. Ya, masakan aku berani dusta sahut tai yeu. Penaga lengho utiong sudah sangat lemah, ia tidak tahan lagi dan roboh berbaring pula. Walaupun betok kepala belakang kebentur balai-balai, tapi tak dirasakan sakit lagi. Segera liok tai yeu berkata pula, Toa Suko, biarku bacakan isi kitab ini, lalu ia ambil Cihipitkip itu dan membuka halaman pertama, ia mulai membacanya kalimat demi kalimat. Kau sedang membaca apa tiba-tiba lengho utiong bertanya. Ini adalah bab pertama dari Cihipitkip, sahut tai yeu. Seterusnya tertulis, begitulah ia lantas melanjutkan pula membaca isi kitab pusaka itu. Di luar dugaan lengho utiong menjadi gusar, serunya, ini adalah rahasia perguruan kita yang tak boleh diajarkan kepada siapapun. Kau berani sembarangan membacanya dan melanggar hukum perguruan kita yang paling keras? Ayo, lekas simpan kembali kitab itu Toa Suko, kata liok tai yeu. Seorang laki-laki sejati harus dapat menyesuaikan diri menurut keadaan. Sekarang yang paling penting adalah menyelamatkan engkau, segala urusan boleh dikesampingkan dahulu. Biar ku bacakan lagi, lengho utiong hanya mendengarkan beberapa kalimat saja lantas tahu kitab asli Cihipitkip. Seberapa kalimat diantaranya dahulu pernah didengarnya dari pembicaraan guru dan ibu gurunya, cuma dia tidak paham apa artinya. Sekarang sesudah kepandaian dirinya tambah tinggi dan mendengar pula kalimat pendahuluan dalam kitab pusaka itu barulah diketahui bahwa kalimat-kalimat itu sebenarnya adalah kunci latihan lewekang tertinggi dari perguruan sendiri. Tutup mulut mendadak ia membentak. Tai yeu melengat, ia pandang lengho utiong dengan heran, katanya, Toa Suko, ada, ada apakah sungguh aku merasa tidak enak sekali mendengarmu membaca isi kitab pusaka milik suhu itu, kata lengho utiong dengan gusar. Apakah kau sengaja hendak menyeret aku agar menjadi seorang yang tidak setia dan tidak berbudiah? Tidak, tidak. Mengapa bisa dianggap tidak setia dan tidak berbudiah? Tai yeu bingung. Kitab pusaka ini tempoh hari pernah dibawa oleh suhu ke puncak perenung dosa dan bermaksud diajarkan padaku, kata lengho utiong. Tapi kemudian beliau mengetahui bahwa jalan latihan silatku telah sesat, bakatku juga tidak cocok, maka beliau telah mengubah maksudnya semula, sampai di sini napasnya sudah tersengal-sengal dan rasanya sangat payah. Tapi sekarang soalnya demi untuk menyelamatkan jiwamu dan bukan sengaja mencuri belajar, apakah, alangannya ujar liok tai yeu, sebagai murid orang, apakah jiwa sendiri lebih penting atau mesti mengutamakan keputusan suhu tanya lengho utiong. Tapi suhu dan sunyo ingin engkau diselamatkan, ini adalah urusan yang paling penting, apalagi, apalagi siya sumuai semalam suntuk telah berlari kian kemari dengan susah payah, cintanya padamu ini, toa suku, apakah dapatkah siya siakannya lengho utiong menjadi terharu, air matuh hampir-hampir menitik, lekas siya putar mukanya ke sebelah dalam, katanya, justru karena dia yang membawa un, untuk ku, aku lengho utiong. Seorang laki-laki sejati, masakah harus menerima belas kasihan orang sesudah kata-kata itu terucapkan, tanpa terasa badannya bergetar. Pikirnya, ah, kiranya dalam melubuk hatiku diam-diam gendam dan benci pada hubungan baik antara siya sumuai dan lengsute, sebaliknya ia bersikap dingin padaku. Wah, lengho utiong, mengapa jiwamu begini sempit namun bila teringat bahwa besok juga gak lengsian sudah akan berkumpul pula dengan lim pengci dan sepanjang jalan menuju ke kosan mereka tentu akan bergaul dengan lebih akrab, tanpa terasa pedih juga hatinya. Toa suko, mengapa engkau berpikir tak keruan kata liok tai yeu, sejak kecil engkau dibesarkan bersama siya sumuai, kalian, kalian berdua laksana saudara sekandung saja, aku justru tidak ingin seperti saudara sekandung dengan dia, demikian kata lengho utiong di dalam hati. Sudah tentu perasaan demikian tidak diucapkannya. Dalam pada itu terdengar liok tai yeu sedang menyambung pula, biar ku bacakan lagi isi cihit-cip ini, harap Toa suko mendengarkan dengan baik, bila sukar diingat, boleh aku mengulangi lagi, tidak, jangan membacanya, bentak lengho utiong dengan bengis. Toa suko, kata liok tai yeu, demi untuk menyembuhkan penyakitmu selekasnya, hari ini terpaksa aku membangkang perintahmu. Ya, biar berdosa melanggar peraturan perguruan juga kupikul semua. Engkau berkeras tidak mau mendengarkan isi kitab ini, akulah yang paksa dan sengaja membaca bagaimu. Jadi engkau sendiri sama sekali tidak menjamah kitab pusaka ini, apa yang tertulis di dalam kitab juga tidak pernah kau baka sendiri, dengan demikian apakah dosamu? Kalau salah, akulah liok tai yeu yang bersalah karena aku yang paksa engkau berlatih. Nah, dengarkan, hendak menolak mendengarkan namun tiap huruf dan tiap kalimat yang dibaca liok tai yeu itu toh terus menyusup ke dalam telinganya. Saat itu keenam arus hawa aneh masih terus bergolak di dalam tubuh lenghou tiong, ia benar-benar tak bisa mengatasi lagi. Tidak lama lagi kalau liok tai yeu sudah habis membacakan isi cihit-cip itu, walaupun dirinya berkeras tidak mau melatihnya toh akan ikut menanggung dosa lantaran sudah mengetahui rahasia kitab pusaka gurunya. Bahkan kalau dirinya sebentar lagi mati, orang luar yang tidak tahu duduknya perkara tidak mustahil akan menuduh dirinya mati. Lantaran tidak berhasil meyakinkan cihisin kang, hal ini tentu akan dibuat tertawaan orang malah. Liok sute sesungguhnya bermaksud baik ingin menolong aku, namun aku sukar tertolong lagi, aku tidak boleh membuat susah padanya karena mesti menanggung dosa bencana kitab itu, demikian pikir lenghou tiong akhirnya. Mendadak ia merintih dengan suara keras. Tai yeu terkejut. Hi, to asuko, kenapakah tanyanya khawatir? Coba, ganjal bantalku supaya, supaya lebih tinggi sedikit. Pinta lenghou tiong. Sambil mengiakan tai yeu menggunakan kedua tangannya untuk mengganjal bawah bantal sang to asuko. Di luar dugaan mendadak lenghou tiong mengerahkan tenaga dan menutup tepat teng tiong hiati dadanya. Dalam keadaan kedua tangan sedang digunakan untuk mengganjal bantal sehingga dada sama sekali terbuka, pula sama sekali tidak terduga-duga bahwa to asuko yang paling disayang dan dihormati itu bisa mendadak menyerang padanya, sebab itulah biarpun lenghou tiong dalam keadaan sakit payah dan tenaga lemah toh sekali tutuk saja kontan liok tai yeu roboh terkula dan tak berkutik lagi. Laksute, maaf, terpaksa mesti membuat susah padamu. Boleh berbaring beberapa jam di sini, nanti hiati yang tertutup tentu, tentu akan terbuka sendiri, kata lenghou tiong dengan tersenyum getir. Perlahan ia meronta bangun, ia pandang sejenak cihi pit-kit, akhirnya menghela nafas dan berjalan perlahan ke samping pintu, ia pegang palang pintu yang terletak di pojok dan digunakannya sebagai tongkat barurat, lalu dengan langkah rada sempoyongan ia menuju keluar. Keruan liok tai yeu sangat gelisah, teriaknya, Toa, Hen, Ke, maksudnya hendak tanya, Toa suko hendak ke mana tapi karena hiat sepenting tertutup sehingga suaranya tidak lancar. Namun karena tenaga tutukan lenghou tiong itu terlalu lemah, maka dia hanya dibikin lemah seketika saja dan tidak sampai lumpuh seluruhnya. Tiba-tiba lenghou tiong menoleh, Laksute, terpaksa aku akan pergi jauh, makin jauh meninggalkan cihi pit-kit makin baik, agar orang lain tidak dapat melihat mayatku menggelepak di samping kitab pusaka itu, agar aku tidak disangka mati sebelum selesai mencuri belajar ilmu sakti itu, sampai di sini darah yang bergolak di rongga dadanya tak tertahan lagi dan mendadak tersembur keluar. Ia tidak berani membuka suara lagi. Ia khawatir kalau sedikit tayal saja, jangan-jangan tenaganya habis dan sukar meninggalkan pondok kecil itu. Segera ia gunakan tongkat darurat itu, selangkah demi selangkah dengan napas terengah-engah ia bertindak ke depan. Pertama karena usianya masih muda, tenaga kuat, pula dengan penuh tekat, maka perlahan ia masih biasa melangkah pergi walaupun dengan susah payah. Kira-kira belasan meter jauhnya, ia benar-benar merasa lemah, terpaksa ia bersandar dengan bantuan tongkat untuk bernapas. Sejenak kemudian ia coba melanjutkan langkahnya pula dan begitu seterusnya, sebentar-sebentar terpaksa harus berhenti mengasuh. Sampai hampir satu li jauhnya, terasalah matanya mulai berkunang-kunang dan kepala pusing, bumi dan langit seakan-akan berputar, badan tak kuat lagi dan akan terbanting roboh. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar di tengah semak-semak di depan sana ada suara orang merintih. Leng Hau Tiong terkesiap. Di tengah malam kelam tak bisa melihat siapa yang bersuara itu, tapi ia yakin orang yang berada di puncak Hoasan kebanyakan adalah kawan dan bukan lawan. Segera ia bertanya, siapa itu terdengar orang itu berteriak menjawab, Apakah di situ Leng Hau Tiong? Aku Dian Pek Kong, menyusul terdengar suara rintihan lagi, agaknya kesakitan luar biasa. Leng Hau Tiong terkejut, Hi, kiranya Dian. Dian Heng. Ken, kenapakah Heng kau aku? Aku hampir mati sahut Dian Pek Kong. Leng Hau Heng, ku mohon engkau suka membantu aku, aduh, aduh, lekas, lekas gunakan pedangmu dan bunuh saja diriku, di tengah kata-katanya itu diseling pula suara mengaduh kesakitan, namun suaranya tetap lantang dan keras. Apa, apakah Heng kau terluka? Tanya Leng Hau Tiong. Mendadak kaki sendiri terasa lemas, ia terbanting jatuh di tepi jalan. Kini Dian Pek Kong yang terkejut. Hi, apakah kau pun terluka? Aduh, aduh, sia, siapakah yang melukaimu terlalu panjang untuk diceritakan? Sahut Leng Hau Tiong lemah. Dian. Dian Heng, kau sendiri di, dilukai siapa ai? Aku sendiri tidak tahu. Sahut Dian Pek Kong. Aneh, mengapa tidak tahu waktu itu aku sedang berjalan? Sekonyong-konyong kedua tangan dan kedua kakiku dipegang, orang terus diangkat ke atas. Aku sendiri tidak jelas siapakah yang memiliki kesaktian sedemikian hebat. Aduh, aduh, sakit, oh, kiranya perbuatan tokok laksian pula, ucap Leng Hau Tiong dengan tertawa. Lukaku ini pun gara-gara, gara-gara perbuatan mereka. Eh, Dian Heng, bukankah kau pun sehaluan dengan mereka? Sehaluan apa maksudmu? Kau minta aku pergi menemui Gilim Siau Sumoai, dan mereka, mereka juga datang mengundang aku untuk menemui dia, dia sampai di sini nafas Leng Hau Tiong kembali terengah-engah lagi. Dian Pekong merangkak keluar dari semak-semak ke sana, ia menggeleng kepala dan memaki, keparat, sudah tentu aku tidak sehaluan dengan mereka. Katanya mereka datang ke Hoasan untuk mencari orang, mereka tanya padaku di mana beradanya orang itu. Ku tanya mereka siapa yang mereka cari, tapi mereka anggap aku ini tawanan mereka, maka yang berhak tanya adalah mereka dan sebaliknya aku dilarang tanya mereka, jika aku mampu menangkap mereka barulah aku berhak tanya pada mereka. Kata mereka, aduh, kata mereka, jika mampu boleh coba menangkap mereka, jika, jika berhasil tentu aku dapat mengajukan pertanyaan kepada mereka.